Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 6 Melanjutkan cerita sebelumnya, Tan Yun memegang tinjunya dan berkata, bagaimana kita membagi kekuatan prajurit kota kita Maksud dari pertanyaan Tan Yun sederhana, dia ingin mengetahui level pasukan abadi ini dan kekuatan setiap level Dengan cara ini, ketika Tan Yun berkultivasi di luar kota, jika dia bertemu dengan seorang abadi dengan latar belakang, dia dapat menanggungnya untuk sementara waktu Xiao Kui tersenyum dan menjelaskan, pangkat prajurit di pusat kota adalah prajurit abadi, kepala perwira abadi, kepala abadi kianfu, mayor jenderal, wakil jenderal, jenderal abadi, jenderal, jenderal senior dan panglima tertinggi Tingkat ke-6 hingga ke-9 dari negeri dongeng hukuman secara kolektif disebut tentara abadi Urutan ke-6, ke-7, dan ke-8 adalah tentara abadi biasa, dan urutan ke-9 adalah tentara elit Level ke-10 dan ke-11 ranah menghukum adalah perwira abadi, yang bertanggung jawab atas 100 tentara abadi Level 12 ranah menghukum abadi adalah kepala abadi, yang bertanggung jawab atas ribuan tentara abadi Tingkat pertama hingga ke-6 ranah pemurnian abadi adalah jenderal besar, yang bertanggung jawab atas 10 ribu abadi, 100 perwira abadi, dan 10 ribu tentara abadi Dari tingkat ke-7 hingga ke-12 dari ranah pemurnian abadi, wakil jenderal bertanggung jawab atas 10 jenderal besar, 100 ribu abadi dan 1.100 abadi, yang bertanggung jawab atas 100 ribu tentara abadi Orang kuat di ranah manusua kaisar adalah jenderal abadi Satu jenderal abadi bertanggung jawab, dan 10 wakil jenderal, 100 jenderal utama, 1000 abadi dan 10.100 abadi juga memegang 1 juta tentara abadi Adapun ranah suci kaisar, itu adalah jenderal Satu jenderal bertanggung jawab atas 10 jenderal abadi, 100 wakil jenderal, 1000 jenderal utama, 10.000 jenderal abadi, dan 100.000 jenderal abadi, memegang puluhan ribu jenderal berat Sekarang ada 12 jenderal di kota abadi Suanyuan, dengan 120 juta tentara abadi Setelah mendengar pidato tersebut, Tan Yun menuliskannya dan bertanya, permisi, penguasa kota abadi Suanyuan, apakah Anda memiliki seorang jenderal? Tidak, Xiao Kui tersenyum seolah memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan ekspresi pemujaan yang sulit disembunyikan Tidak ada jenderal besar, tetapi ada seorang komandan Dan penguasa kota mansion tuan kota Suanyuan kami adalah komandan yang bertanggung jawab Tan Yun semakin ingin tahu tentang tuan kota Wanita macam apa yang memiliki keberanian seperti itu? Mengapa tidak ada jenderal? Tanya Tan Yun Alasannya sangat sederhana, karena hanya ada satu penguasa kota di kota Suanyuan Oleh karena itu, jabatan jenderal kosong Xiao Kui melihat ke depan dan berkata, saya tidak tahu 12 jenderal, siapa yang bisa memasuki ranah kaisar terlebih dahulu Maka jenderal Suanyuan Sian Cheng kami akan lahir Pada saat ini, Cu Xiao oleh kekuatan kota abadi Suanyuan Tan Yun juga cukup terkejut Anda tahu, negeri dongeng hukuman diikuti dengan pengurnian negeri dongeng Alam manusia kaisar, alam suci kaisar, alam kaisar, alam raja kaisar dan alam kaisar agung Dan wanita misterius penguasa kota sekarang berada di alam kaisar Dan ada dua alam lagi, yaitu, orang yang berdiri di puncak alam peri Pada saat yang sama, Tan Yun tahu dari pangkat tentara bahwa ada orang kuat di kota Suanyuan Sian Termasuk satu ranah kaisar, dua belas ranah suci kaisar, dan seratus dua puluh ranah manusia kaisar Tan Yun berpikir sendiri di sini, memeluk tinjunya dan bertanya Nona, ada lebih dari seratus dua puluh juta tentara di kota terdalam kota abadi Suanyuan Jadi berapa banyak orang di luar kota Pada saat ini, wanita bernama Xiao Kui masih tersenyum dan menjelaskan Ada banyak, banyak, tidak ada statistik khusus, tetapi setidaknya satu miliar Oh, Tan Yun menganggu, di mana alun-alun kota Suanyuan Sian Xiao Kui berkata dengan suara manis, kota Suanyuan memiliki dua kota alun-alun besar Satu adalah kota alun-alun luar, yang lain adalah kota alun-alun dalam Berapa banyak batu abadi yang harus kamu bayar jika kamu membuka toko? Tanya Tan Yun Xiao Kui berkata, saya tidak tahu Anda harus pergi ke kantor pusat toko di kota Wai Chengfang untuk menanyakannya Pada saat ini, Cu Xiao berkata dengan santai Nona, bisakah kita membuka toko di pusat kota? Gadis bernama Xiao Kui memutar matanya Apakah kamu kepala babi? Saya mengatakan bahwa orang-orang abadi di luar kota bahkan tidak dapat memasuki gerbang kota dalam tanpa izin Apakah Anda masih ingin membuka toko di alun-alun gerbang dalam kota? Cu Xiao tersenyum canggung dan berpikir, cewek ini memiliki sosok yang baik dan orang-orang cantik Hei, hei, kalau saja dia bisa menangkapnya Pada saat ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, terima kasih atas bimbinganmu Aku pergi Yah, sama-sama, Xiao Kui mengingatkan Ingat, ada banyak kediaman jenderal militer di luar kota Orang-orang abadi tinggal di dalamnya Mereka terlalu mulia darimu Kamu baru di sini Jika kamu bisa menanggungnya, kamu tidak bisa menahannya Kamu bisa pergi ke rumah tuan kota di luar kota untuk mengeluh Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata Terima kasih telah mengingatkanku Aku pergi Yah, pergilah perlahan Xiao Kui tersenyum manis, menyentuh, dan hampir membuat Cu Xiao saat terpesona Yah, Sang Sian, bisakah kamu datang dan berbicara denganmu ketika aku bebas di masa depan? Setelah kata-kata Cu Xiao Tan Yun di satu sisi tiba-tiba mengeluarkan asap dari sudut mulutnya Mengomel Apa maksudmu? Xiao Kui mengerutkan kening samar Hanya saja aku ingin berbicara denganmu Cu Xiao tersenyum Kenapa kamu mencariku? Xiao Kui bingung Cu tampak alami dan tidak terkendali dan berkata Karena yang abadi itu cantik Generasi muda mencintaimu pada pandangan pertama Mendengar pidato itu, gadis itu mengerutkan bibirnya Sedikit tersipu, dan berkata dengan dingin Apakah kamu menggodaku? Cu Xiao sangat ketakutan sehingga dia gemetar Beraninya kamu Cepat pergi Xiao Kui meletakkan tangannya di pinggang Xiao Man Aku akan mengampunimu sekali kali ini dan berani berbicara omong kosong lain kali Aku akan mengalahkanmu sekali ketika aku melihatmu di masa depan Cu Xiao tersenyum lebih jelek daripada menangis dan sering mengangguk Tan Yun buru-buru mengambil Cu Xiao Mengucapkan selamat tinggal kepada gadis itu dan memasuki jalan-jalan yang indah di luar kota Aku bilang kamu tidak benar-benar tertarik pada orang lain, kan? Kata Tan Yun Iya, Cu Xiao menyentakkan kepalanya dan membuat gerakan alami dan tidak terkendali Bos, saya baru saja melihatnya pada pandangan pertama dan merasa bahwa nasib adik laki-laki saya akan datang Dengan adik laki-laki ini yang begitu tampan dan murah hati Untuk membuat Tan Yun malu, Cu Xiao menoleh dan berteriak kepada gadis kecil Jasper Sang Sian, namaku Cu Xiao, dan aku akan datang kepadamu Aku sangat menyukaimu Pada saat ini, gadis di luar pavilion di gerbang kota tiba-tiba memasukkan manyau kecil Jika kamu ingin mati, kembalilah padaku Mendengar pidato itu, Cu Xiao dengan bersemangat berkhotbah kepada Tan Yun Bos, apakah Anda melihat? Dia tidak menyukai adik laki-lakinya Hei, hei, kata Tan Yun Ayolah, jangan bicara omong kosong Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan menangkapnya Jika Anda tidak memiliki kemampuan, bicaralah lebih sedikit Ayo pergi, kita pergi ke Wai Cheng Fang Yah, bos, aku akan mendengarkanmu Kata Cu Xiao Kemudian, saat terbang di udara Tan Yun dan Cu Xiao mulai mengamati slip peta giok kota Suanyuan Melalui pengamatan, Tan Yun mengetahui bahwa kota terluar mencakup area seluas 25 juta perili Karena area yang luas, susunan transmisi besar dipasang di kota yang ramai setiap 3 juta perili Namun, susunan transmisi ini untuk tentara Dan orang-orang abadi di luar kota tidak dapat menggunakannya Selain itu, 10 juta area Sian Li di dekat gerbang kota adalah tempat tinggal orang abadi Sisanya 15 juta wilayah terdiri dari dataran abadi, sungai, lembah, lembah, hutan dan danau Di daerah ini, ada tambang peri yang kaya, alkimia dan obat-obatan, bahan pemurnian dan sebagainya Karena ada sangat sedikit makhluk abadi yang mengetahui empat keterampilan dan, susunan, pelatan, dan jimat Dapat dikatakan bahwa ada semua jenis bahan untuk peralatan pemurnian dan eliksir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil Hanya tambang abadi yang bertanggung jawab atas tuan istana di kota abadi Suanyuan Orang luar tidak diizinkan untuk menambangnya tanpa izin, jika tidak, sembilan keluarga akan terbunuh Tentu saja, jika ada makhluk abadi yang menemukan sumber mineral Mereka dapat mengundang kontribusi dari istana tuan kota dan menerima hadiah Tan Yun tahu bahwa para biksu di alam eklosion ini, atau orang-orang abadi di duni dabadi Semuanya adalah anggota keluarga, teman dekat, dan pelayan para prajurit di pusat kota Tan Yun tahu bahwa para biarawan di negeri bulu dan yang abadi di negeri dongeng adalah keluarga Teman dekat, dan pelayan para prajurit di pusat kota Selain itu, selama penerbangan, Tan Yun menemukan bahwa beberapa rumah mewah memiliki kata Jalan memutar, yang diringkas oleh kekuatan abadi Rumah-rumah mega ini adalah rumah-rumah besar dari tentara menengah dan tinggi Tentu saja, rumah-rumah besar dengan ukuran berbeda ini hanyalah rumah-rumah perwira Perwira, mayor jenderal dan wakil jenderal Adapun istana jenderal dan jenderal abadi, mereka diizinkan untuk dibangun di pusat kota Tentara tingkat menengah dan tinggi di bawah jenderal abadi hanya dapat memenuhi syarat untuk membangun tempat tinggal di kota terdalam jika mereka dipromosikan menjadi jenderal abadi Bos, berapa lama kita akan mencapai kota luar kota Fang? Chu Xiao bertanya pada saat ini Alun-alun kota terluar berjarak sekitar 8 juta mil abadi dari gerbang kota Itu dapat dicapai dalam satu setengah hari dengan kecepatanku Tan Yun tersenyum, memegang Chu Xiao di tangan kirinya, dan dengan cepat melintasi pavilion yang megah Dalam perjalanan, Tan Yun bermeditasi dan datang ke rumah Tan di jantung Hong Meng Dia memberitahu tujuh istrinya dan publik tentang seorang adik laki-laki, proses memasuki kota abadi Suanyuan, dan segala sesuatu tentang kota abadi Suanyuan Usaha yang bagus, Suezian tersenyum, jadi kita bisa mendapatkan banyak batu abadi untuk membeli sumber daya budidaya Kerumunan juga menganggup ia Tan Yun berkata sambil tersenyum, setelah kami membuka toko, kami membagi pekerjaan kami dan bekerja sama Beberapa mencari alat pemurnian, alkimia, jimat, dan bahan susunan Beberapa bertanggung jawab untuk menjaga toko, sementara saya bertanggung jawab untuk memperbaiki Untuk sementara, Sen Subing tampak khawatir dan berkata Suamiku, jika suatu hari Anda tahu bahwa Anda telah menyelinap ke kota abadi Suanyuan bersama kami Apakah Anda akan menyinggung manajemen puncak kota abadi Suanyuan? Jangan khawatir, itu tidak akan Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika Suanyuan Haokong tahu, tidak ada salahnya Kami bukan mata-mata, apa yang kami takutkan? Yah, itu benar, aku terlalu khawatir Sen Subing berbisik Yah, ketika aku menemukan tokonya, aku akan membiarkanmu keluar dan menikmati pemandangan indah kota abadi Suanyuan Setelah Tan Yun tersenyum, dia menarik diri dari meditasi dan melanjutkan terbang bersama Cu Siao Keesokan harinya, matahari terbenam menjelang senja Kota Alun-Alun kota luar terletak di kota luar kota abadi Suanyuan, area pusat dari area tempat para makhluk abadi tinggal Kota persegi meliputi area seluas jutaan milperi Bangunan megah seperti toko, restoran, dan penginapan tersebar di seluruh dunia dan cukup makmur Di jalan-jalan Alun-Alun, makhluk abadi mengalir tanpa henti Beberapa mengembara, yang lain mencari apa yang mereka butuhkan Di tengah kota, terdapat sebuah bangunan istana dengan ketinggian 6.000 kaki, kantor pusat pertokoan Jika para abadi ingin membuka toko, mereka memiliki dua cara Salah satunya adalah menerima pemindahan toko, yang lainnya adalah menanyakan kepada kantor pusat toko apakah ada toko yang disewakan Jika demikian, Anda dapat menyewanya setelah membayar sewa Alasan mengapa kantor pusat toko memiliki kekuatan untuk menyewa semua toko di kota adalah Karena kepala kantor pusat toko adalah pengurus rumah tangga dari rumah tuan kota Suanyuan Pada saat ini, dua pemuda tampan memasuki kantor pusat toko Mereka secara alami Tan Yun dan Cuk Xiao Kalian berdua, nama saya Wang Yuan Ada yang bisa saya bantu Seorang pria muda dengan pakaian kantor pusat toko menyapa Tan Yun sambil tersenyum Tan Yun melihat sekilas bahwa pihak lain di ranah tingkat 9 mahlik abadi Jadi dia dengan sopan memeluk tinjunya dan berkata Halo, sangsian, apakah Anda tahu jika ada toko untuk disewa di alun-alun kota? Wang Yuan berkata sambil tersenyum, Anda datang pada waktu yang tepat Sebuah toko baru saja tutup kemarin Toko ini dibagi menjadi enam lantai Lantai atas bisa hidup dan lantai lima bawah bisa menjual barang Namun, lokasinya tidak terlalu bagus Di jalan terdalam di alun-alun, keuntungannya sangat besar Ruang di setiap lantai mencapai 800 kaki Apalagi melakukan bisnis kecil, bahkan jika itu adalah pelelangan kecil, ada lebih dari cukup ruang Selain itu, kerugian lokasi tidak memengaruhi bisnis Anda Lagi pula, pelanggan hampir abadi Mereka dapat menemukan toko Anda melalui pengetahuan keabadian Selain itu, jika Anda ingin menyewanya Anda harus memutuskannya sesegera mungkin Jika tidak, Anda akan dirampok oleh orang lain jika Anda ragu Lagi pula, tokonya terbatas Ini sangat populer Wang Yuan masih memiliki potensi penjualan yang besar Singkatnya, dia dapat sepenuhnya mencerminkan nilai toko Yah, aku sangat puas dengan toko ini Mari kita bicara tentang sewanya Tan Yun tersenyum Halo, Wang Yuan berkata dengan jujur Kontraknya adalah satu tahun abadi dan seratus tahun Sewa tahunan adalah satu juta batu abadi yang lebih rendah Satu juta, Chu Xiao di samping Tan Yun menatap lebar Tan Yun juga mengerutkan kening Jutaan batu abadi yang lebih rendah tidak diragukan lagi astronomi baginya sekarang Ya, itu satu juta, kata Wang Yuan Dan jika Anda membayar setiap tahun Itu adalah satu juta batu abadi yang lebih rendah Jika Anda membayar bulanan Itu seratus dua puluh ribu sebulan Selain itu, setelah kontrak ditanda tangani Itu bisa disewakan di tengah jalan Tetapi dengan persetujuan kantor pusat toko kami Jika Anda mengakhiri kontrak di tengah jalan Anda harus membayar sepuluh kali lipat sewa tahunan Sebagai kerusakan yang dilikuidasi Yaitu, sepuluh juta batu abadi yang lebih rendah Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening Yah, kami baru di sini Kami tidak memiliki begitu banyak batu abadi Saya ingin tahu apakah kami dapat menggadaikannya Wang Yuan tidak senang Dia tersenyum dan berkata, maaf, kami hanya menerima uang tunai Pada saat ini, suara ejekan yang keras datang dari belakang Tan Yun Kamu adalah kekuatan miskin yang menghukum tingkat pertama Tidak ada batu abadi yang masih ada di sini Membuang-buang waktu orang lain Mata Tan Yun berkilat dingin Dia melihat ke belakang perlahan Tetapi melihat seorang pria muda berjubah di tingkat ketiga Menghukum abadi dan memasuki kantor pusat toko Terima kasih telah mencari